Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi berikutnya akan membahas fungsi linear dan non-linear tetapi hanya sebagai pengenalan dulu ini adalah harusnya dua pertemuan, tetapi saya sajikan dalam satu video untuk satu kali penyampaian supaya dapat keberlanjutan dalam memahaminya fungsi itu adalah suatu relasi yang memetakkan setiap anggota suatu himpunan atau apapun dari satu domain ke domain yang lain atau disebut daerah lainnya itu adalah kodoman tapi ini adalah bahasa matematikannya fungsi terdiri dari satu variable oh maaf, fungsi terdiri lebih dari satu variable bukan satu variable lebih dari satu variable bisa dua, bisa tiga, dan sebagainya fungsi terdiri dari lebih dari satu variable contohnya ini adalah pertamaan fungsi Y sama dengan fungsi X dimana terdapat satu variable Y dan satu variable X Y sama dengan A ditambah B X terdapat satu variable Y dan satu variable X plus konstanta Y sama dengan A ditambah B1 X1 B2 X2 maka variablenya itu sudah lebih dari dua, yaitu X1 X2 dan Y sendiri Y sama dengan E pangkat 2X terdapat satu variable Y dan satu variable X itu adalah fungsi istilah yang lain mengatakan fungsi adalah membicarakan tentang hubungan antara satu variable dengan variable yang lain ada mungkin yang tidak paham dengan istilah-istilah variable itu apa nanti kita akan bahas pengertian variable variable adalah suatu fenomena yang bervariasi dalam bentuk kuantitas mutu dan standar variable merupakan sesuatu yang bisa diukur dan cara mengukurannya pun berbeda-beda jadi dalam bahasa lain variable adalah suatu konsep yang mengandung variasi nilai dan ini konsepnya harus khusus spesifik dalam variable yang terkait dengan fungsi ini ada beberapa istilah yaitu variable dependent dan independent variable independent dikenal sebagai variable diterjemahkan sebagai variable bebas adalah variable yang menjadi sebab tinggunya atau berubahnya variable dependent atau terikat ada yang mengatakan terikat ada yang mengatakan tergantung untuk variable dependent sementara variable dependent sendiri adalah variable yang dipengaruhi oleh variable bebas atau variable independent dengan kata lain nilai variable dependent tergantung dari nilai variable independent mungkin agak membingungkan nanti kita jelaskan di belakang variable dalam bentuk sumbu t dan yit jadi ini akan saya sampaikan supaya dalam matematika fungsi itu bisa digambarkan dengan pertamaan atau bisa digambarkan dalam bentuk diagram kita harus tahu bahwa untuk memahami fungsi maka kita harus tahu fungsi itu dalam bentuk diagramnya bagaimana penyajiannya adalah dengan diagram kata variable independent itu menempati sumbu ek jadi ini ek ini adalah variable independent sementara j itu adalah variable dependent titik potong ek dan ek itu pada titik potong 0 jadi horizontal adalah ek independent horizontal adalah ek atau independen dan vertikal adalah ek atau dependen ini sudah ketentuan jadi ada suatu akuran konsensus seperti itu sumbu ek semakin ke kanan itu artinya nilainya semakin besar sumbu y semakin ke atas adalah semakin besar nah ini contoh gedang kartusius bisa kita lihat bahwa perpotongannya 0 e ke kanan dari 1 positif 2 3 sampai seterusnya yang ke kiri e itu negatif sementara yang sumbu y dimulai dari 0 ke atas itu adalah positif yang ke bawah negatif berpotongan di titik 0,0 diagram kartusius itu apa sih diagram kartusius adalah sistem koordinat yang digunakan untuk meletakkan titik pada penggembaran objek jadi sederhananya begini yang dimaksud dengan titik koordinat ini adalah titik koordinat dari data dari ek komai jadi yang disebutkan adalah ek dulu baru atau horizontal dulu baru kartu ke kanan ini sudah aturan nah tentunya p ditulis titik p itu tetap ada 1,2 jadi sumbu barusan total 1 dan sumbu vertikal 2 ini contoh yang lebih bervariasi ada yang titiknya 2,3 ada min 3,1 itu menemukan bahwa variable x harus didaungkan baru variable y itu aturan siapakah kartusius ini kartusius itu merupakan bahasa latin dari descrates jadi seorang filosof dan juga ahli matematik dari Perantis jadi itu adalah ini descrates sangat terkenal dianggap sebagai bapak imuan nah kita harus mengenal juga ini masih awal apa sih fungsi linear dan linear fungsi linear ini seperti ini garisnya lurus ada yang miring ke kanan atas itu menamakan bentuk A itu adalah kemiringan positif atau slope positif yang B itu adalah slope negatif sementara yang C kemiringan yang 0 sementara yang B adalah kemiringan tidak pertinian ini hanya grafiknya fungsi linear itu lurus mau ke atas mau ke kiri bawah itu adalah linear kalau fungsi non-linear ini seperti tidak ada ada yang melengkung ada yang sinus itu kayak gelombang ini saya ambil dari komputer dot com kemudian ada yang logaritma seperti itu ada yang eksponensial seperti itu jadi semuanya tidak lurus contoh fungsi linear kita pernah mempelajari direct hitung direct hitung itu kan penambahan pembeda itu membentukkan garis lurus juga dengan pengurangan itu maka menghasilkan konstanta positif seperti dengan yang ini y plus 2x yang sebelahnya pengurangan y min 2x artinya min 2 itu slope nya negatif ini fungsi contoh fungsi non-linear pangkat 3 saya contohkan buatkan 1 pangkat 1 1 x 1 x 1 x 1 dan sebagainya ini pangkat 3 jika di lihat grafiknya maka garisnya tidak lurus inilah contoh-contoh fungsi-fungsi non-linear dalam grafik ini log tidak lurus berarti ini adalah fungsi non-linear berikutnya adalah mempelajari fungsi linear fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 sesuai namanya setiap persamaan linear jika dikambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus bentuk umum fungsi linear seperti itu y sama dengan a ditambah b di mana keteranganannya adalah y variable dependent jadi dia dipengaruhi oleh variable x oleh variable independent x adalah variable independent dan kemudian a ini adalah konstanta apa konstanta konstanta itu adalah jadi potong dari suatu garis dengan sumbu y atau sumbu x atau sumbu y maaf sumbu y sumbu y b adalah slope atau kemiringan tanda positif dari slope b itu menunjukkan bahwa jika x meningkat maka akan meningkatkan y cara penggambaran fungsi linear dengan grafik contoh 1 slope nya kan 2 tambah 2 ini y sama dengan ini ada penggambaran dengan cartesius 0,4 berarti 0 di t4 ya perpotongannya disini 1 berpotongan dengan 6 2 dengan 8 dan seterusnya maka jika dibuat persamaannya akan seperti ini ini bukan saya buat-buat ini adalah otomatis sendiri misalkan kita hapus ini kemudian kita tambahkan data kemudian kemudian kita masukkan maka akan masukkan seperti ini oke kemudian jika kita ingin lihat persamaannya kita klik klik add trendline kita ketik display equation nah ini kita besarkan kemudian kita kita kembali ke sini itulah persamaannya y sama dengan 2 i plus 4 4 ini adalah konstanta jadi dia tidak dipengaruhi oleh variable yang lain nah dia berpotongan garisnya garis itu garis grafik itu berpotongan di titik 4 pada sumbu y 2 menunjukkan slow positive artinya penambahan x sebanyak satu-satuan akan meningkatkan maaf akan meningkatkan y sebesar dua-satuan akan meningkatkan y sebanyak dua-satuan nah fungsi linear yang sebelumnya kan dari kiri ke kanan atas itu penambahan fungsi linear penambahan kalau fungsi linear ke bawah itu berarti terjadi penurunan meningkatnya x itu akan meningkat menurunkan y nah gitu slow 3 negatif artinya penambahan sebanyak x satuan akan menurunkan y sebanyak 3 satuan ya kira-kira itu baik itu adalah perkenalan fungsi linear dan linear dari saya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh di Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.